Pemunjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam GMKI Medan menolak revisi Undang-Undang MD3 diwarnai pelemparan tomat dan perobohan pagar gerbang kantor DPRD Sumatera Utara. Mahasiswa marah karena seorang anggota DPRD Sumut yang menemui mereka meninggalkan masa karena tak terima disebut aktivis gadungan. Puluhan pengunjuk rasa dari GMKI Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Medan melampiaskan kemarahan dengan merobohkan pagar gerbang kantor DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat Siang. Sebelumnya mahasiswa juga melempari gedung wakil rakyat dengan ratusan tomat busuk sebagai bentuk protes buruk yakin nerja DPRD saat ini. Di alaman kantor Dewan, mahasiswa menggelar orasi menolak revisi Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 dan juga mendesak Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review. Bahwa dari sekian banyak hasil revisi yang telah disahkan oleh DPR ada beberapa poin yang kita anggap mengekang nilai-nilai demokrasi yang telah dibangun di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya adalah di pasal 122 di mana di sana dijelaskan bahwa MKD bisa mengambil tindakan hukum terhadap orang-orang yang dianggap merendahkan kehormatan DPR. Jadi logika kami berpikir bahwa kehormatan DPR itu dinilai dari kinerjanya. Pertama kami mengapresiasi kedatangan mahasiswa di sini untuk sudah merumuskan poin-poin penting di masalah MD3 itu. Dari banyak poin penting di sini secara pribadi, saya setuju bahwa masalah pasal penghinaan kepada lembaga saya kira tidak perlulah dimasukkan kali di revisi Undang-Undang MD3 itu. Karena biarlah masyarakat bisa menilai memberikan persepsi terhadap lembaga. Terima kasih telah menonton!